Rencana kebijakan baru pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi peduli lindungi dikeluhkan pedagang minyak goreng curah. Selain kebingungan secara teknis, pedagang di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan mengaku kebijakan ini membuat cara berjualan mereka jadi semakin rumit. Rencana pemerintah untuk memperlakukan pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi peduli lindungi menulai keluhan para pedagang di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kebijakan baru yang telah disosialisasikan sejak 27 Juni ini mendapat sorotan. Menurut para pedagang, sistem pembelian dengan menggunakan aplikasi ini membuat kegiatan juala beli menjadi lebih rumit lantaran belum semua pedagang memahami sistem ini. Gimana pendapatnya? Sesahnya nanti di mana kira-kira? Kan rata-rata kan kalau pembelian minta dua, sedangkan tangganan itu jarang minta yang dua, ada yang satu, ada yang lima puluh. Itu kayak pacarannya supaya kalau pakai skin, waktu balah nanti kendalanya. Ini makan-makan waktu, pakai repot, dan ini lagi menjual lagi. Meski belum diberlakukan atau baru dalam masa sosialisasi, namun kebijakan ini dianggap pedagang akan membuat mereka kesulitan. Sementara harga minyak goreng curah di pasar kota Martapura saat ini sebesar Rp12.000 per liter atau turun Rp1.000 dari dua bekan lalu. Dedy Junaidi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.